Pijat 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 merupakan seni perawatan kesehatan dan pengobatan yang telah dipraktekan berabad-abad silam. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Tak mengherankan, karena pijatan memiliki banyak manfaat. Pada bayi prematur misalnya. Jika dipijat secara teratur, perkembangan fisik dan emosionalnya bisa lebih baik. Dibandingkan bayi prematur lain yang tidak dipijat. Sementara bagi anak yang lahir dengan berat normal, pijatan berfungsi sebagai bagian dari fisioterapi. Biasanya kalau bayi itu kalau anak yang susah tidur, kemudian dia napsu makan yang kurang, itu bisa untuk bayi masas. Terus kalau ada anak yang sakit, kayak masalah batuk, dia bisa untuk dimasas. Jadi masas itu tidak hanya untuk anak yang sehat, tetapi bisa anak yang sakit juga. Bayi yang dipijat akan mengalami peningkatan selarat otak ke-10, yang akan membuat kadar enzim penyerapan gastrin dan insulin meningkat. Sehingga penyerapan terhadap sari makanan pun menjadi lebih baik. Biasanya lebih untuk merelaxkan badan tubuhnya itu, kemudian sekolah sederahnya dilancar, setelah itu anak cepat tidur, terus asupan makanannya juga jadi banyak. Alunan musik yang merdu juga akan mempengaruhi psikologi sang bayi. Mungkin lebih relaks aja ya, jadi untuk sebenarnya musik lebih ini ya, kita pakai musik kayak moza gitu, jadi biar buat mengasah otaknya juga, biar yang anak keeper-anak itu juga agak jangan terlalu keeper. Sebuah penelitian membuktikan 30 menit pijatan dan sentuhan akan mengurangi depresi dan kecemasan, sehingga bayi bisa tidur lelap. Salah seorang yang sudah membuktikan hasil pijat bayi adalah Firza. Putranya Nazar Zahran yang semula hiperaktif kini menjadi lebih tenang setelah rajin mengikuti kelas pijat. Saya biasanya datang ke pesawat terapi ini untuk baby massage ini sekitar seminggu tiga kali. Kegunaannya anak saya kan terlalu aktif gitu ya, gak bisa diem ini itu sampai yang di rumah pun yang jagainnya sampai gak kuat. Mungkin dia merasa pegel, kalau malam itu tidurnya agak susah, jadi kalau seandainya sudah di baby massage kayak gitu, dia lebih gampang tidurnya nyanyap. Contohnya tadi kan melihat sendiri kan, pas begitu dipijit langsung nyanyap tidur seperti ini. Selain itu, bayi yang banyak mendapatkan sentuhan dari sang ibu tingkat kekebalan tubuhnya lebih baik. Hingga tak mudah mengalami gejala seperti radang telinga tengah, campak, gangguan usus, serta beberapa penyakit lain. Yuga Rati, Surya Otomo, Jakarta